Tren thrifting di Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat sejak dicetuskan larangan kegiatan berburu baju bekas hasil impor tersebut. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas yang tertulis dalam Permendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, nyatanya pelaku usaha thrifting justru semakin menjamur. Padahal dalam pasal 2 ayat 3 tertulis bahwa barang impor dilarang, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita. Banyaknya peminat serta harga yang cukup miring jadi sebab para pedagang tetap berjuang meski ditentang. Seperti yang terlihat di Pasar Senen Jakarta, para pejuang dan pemburu thrifting masih saling berbagi hasil melalui mekanisme jual beli. Adanya larangan dari pemerintah membuat para pedagang bersuara tentang akan dilarangnya mata pencaharian mereka. Kalau tanggapannya sih, menurut saya lagi, saya jualan ini second, ya gimana lah. Kita mau larinya kemana lagi? Mau cari makan dari sini? Ya sih, nggak tahu nanggapinya lagi. Ya inilah, kalau emang produk lokal kita berkualitas, ya maunya terjangkau lah. Kita juga bisa offer ke barang kita juga kan, barang kita yang kita jualin kan di gedung ini kan. Nengok kualitas itu sama ininya, walaupun berkualitas kalau tetap mahal, nggak bisa juga. Karena yang berkualitas kan ada harganya tuh bang. Kadang kan di sekit ini yang berkualitas, kita masih dapat ini. Tidak terlalu banyak modal lah, keluarin modal. Ya harus. attacking atas 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 bila Terima kasih.